Intro Rehana dan Rehani tak berkutik saat ditatangi sejumlah petugas dari Subditresmo Polda Metro Jaya Petugas berhasil mengidentifikasi keduanya berdasarkan penyelidikan dan informasi dari masyarakat Saat digerbang, keduanya sedang berada di apartemen Gading Serpong, Tanggerang, Selatan, Banten Petugas pun langsung melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti dari kedua pelaku Modus yang dilakukan pelaku adalah skema Ponzi menawarkan produk dengan harga sangat murah Dan pembeli di Mingi-Mingi dengan bonus yang besar Kita akan dalami lagi baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain Karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18 Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan Oleh karena kita akan terus sendiri ini, nanti berkondisasi dengan PPATK dan lain sebagainya Untuk mencari korban-korban yang lainnya Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis Dari tim Liputan AINUS melaporkan Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini Kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kami Putu Bagus di Polda Metro Jaya Selamat siang Putu Bagaimana proses pemeriksaan lanjutan si kembar Rihana-Rihani ini di sana? Ya baik, selamat siang Gede, Anggi dan juga pemirsa Memang saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya Mengabarkan mengenai soal kasus penipuan penjualan jenis handphone Yakni iPhone yang dilakukan oleh kakak beradik kembar Bernama Rihana dan Rihani Di mana memang keduanya ini sudah diringkus oleh pihak berwajib Atau pihak kepolisian, tepatnya pada hari kemarin di Tanggerang Selatan Kami mengabarkan informasi bahwa kedua kakak adik kembar ini Menyebabkan kerugian yang cukup fantastis Dan banyak laporan yang memang diterima oleh Polda Metro Jaya Yang menyebabkan kerugian yang cukup besar Bahkan hingga miliaran rupiah Dan hingga saat ini kami juga mendapatkan informasi dari pihak terkait Polda Metro Jaya mengabarkan bahwa Sudah menerima sekiranya ada delapan laporan korban Yang tertipu oleh si kembar berdua ini Yang memang menyebabkan kasus yang memang sangat merugikan banyak masyarakat Di antara itu memang ada dua korban yang mengaku sebagai teman mereka Yakni masing-masing mengalami kerugian hingga angka 6,4 miliar Dan bahkan juga di angka yang sebetulnya sangat besar Yakni 2,5 miliar Dan sementara itu kerugian total secara yang sudah dilakukan oleh Rihana dan Rihani Ini mencapai 35 miliar rupiah Akibat itu keduanya diringkus pasal berlapis Yakni diantaranya ada pasal 372 dan 378 KUHP Tentang penipuan Yakni penggelapan dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara Untuk saat ini kami masih memantau update informasi di lapangan Mengenai Polda Metro Jaya Dan kami masih belum mengetahui informasi secara pasti Bagaimana keduanya ini akan berlanjut Namun memang dari press conference yang sudah dilakukan oleh pihak berwajib Keduanya sudah diringkus dan sudah diamankan Agar tidak melakukan perbuatan yang sangat merugikan banyak masyarakat Di antaranya memang laporan-laporan ini memang harus segera ditangani Agar keduanya ini tidak melakukan perbuatan yang sangat merugikan Kembali kepada Gede dan juga Anggi ke studio Baik, butuh bagus, terima kasih untuk informasinya Tentu kami akan menunggu lebih lanjut Bagaimana proses yang akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian Selat bertugas kembali Baik, pemirsa terjebak hutang rentenir Seorang karyawati di Sidoarjo, Jawa Timur nekat Menggadaikan sejumlah motor rental Polisi masih melakukan pengembangan kasus Karena diduga ada pelaku lain yang terlibat Akibat terlilit hutang rentenir Membuat seorang wanita warga kediri Jawa Timur nekat Menggadaikan sejumlah motor milik perusahaan tempatnya bekerja Aksi nekat wanita tenaga administrasi perusahaan rental motor di Sidoarjo ini Berhasil diungkap polisi Setelah pemilik perusahaan melaporkannya ke polisi Dalam melakukan aksinya Janda satu anak ini menggadaikan sejumlah motor rental Dengan modus melaporkan ke perusahaan Jika motor masih disewa penyewa Padahal motor tersebut digadaikan dengan nilai 3 juta rupiah per unitnya Perusahaan rental baru mengetahui Jika motor rental digadaikan setelah ada pengakuan dari penyewa Bahwa motor telah dikembalikan ke pelaku Membayar hutan Membayar hutan Membayar hutan jadi Orang berdunga itu Orang berdunga itu Orang berdunga ada semacam Jadi yang digadaikan ini Sementara sudah Ada dua kali Tapi ini kita masih melakukan penyelidikan lagi yang lainnya Apabila memang itu masih ada penyelidikan ke dalam lain yang masih belum ditemukan dari korban-korban lainnya Kini pelaku ditahan di Polresta Sidoarjo Sementara polisi masih mengejar pelaku lain yang diduga bekerja sama dengan pelaku utama dalam menggadaikan motor rental Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramonoputra, Ainews melaporkan Pemirsa seorang wanita yang baru satu hari menikah hilang setelah izin ke suaminya untuk membeli ayam geprek Pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polisi dan hingga kini keberadaan sang istri masih belum diketahui Warga di kampung Sukajadi, kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor Dihebohkan oleh kabar seorang pengantin wanita hilang sehari usai akad nikah Kejadian ini bermula saat pengantin wanita Anggi Anggreni berpamitan kepada sang suami untuk pergi menemui penjual ayam geprek Setelah suaminya mengizinkan Anggi yang sebelumnya masih sempat komunikasi melalui telepon selulernya Kemudian hilang kontak Pihak keluarga kemudian berusaha mencari keberadaan Anggi Namun hingga tengah malam Anggi tak kunjung ditemukan Setelah dua hari pencarian, suami Anggi akhirnya melaporkan hilangnya Anggi kepada Polsek Ranca Bungur, Kabupaten Bogor Saya sudah lapar polisi Rencananya pihak keluarga akan kembali menggelar resepsi pernikahan pada 15 Juli 2023 mendatang Seribu undangan telah disebar untuk acara itu Namun rencana itu terancam gagal jika nasib Anggi tak kunjung diketahui Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, I News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!